Yang tadi sudah Bapak membenarkannya, termasuk tanda tangan Bapak ya, dengan nomor selatkuasanya juga Bapak sudah membenarkan. Itu dalam hal apa Bapak? Dalam hal untuk apa? Kuasa tertutup untuk apa? Dalam hal untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Begitu ya Bapak. Terus, sejak terbitnya perkuasa, ya Bapak, tertanggal 31 Juli 2022 dari Bapak pemerikkuasa dan Ibu Rosy Simanjuta kepada Bapak Kamar Simanjuta dan kawan-kawannya. Nah, itu kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Bapak Kamar Simanjuta? Setelah menerima kuasa dari saudara yang ini mendapatkan kebenaran dan kehasilan. Langkah selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Kamaruddin Lok TV. Kami berada di jalan. Iya, baik. Surat kuasa ini apakah juga terkait dengan surat kuasa melapor? Beliau sebagai melapor mewakili Bapak keluarga, Yosua, untuk melaporkan masalah ini kepada kebaikkuasaan. Memang itu tujuannya? Tujuhnya itu. Apakah kemudian memang dilaporkan akhirnya oleh Pak Kamaruddin Lok TV? Saya rasa dilaporkan, kalau tidak terjadi tersidakannya. Iya, baik. Pelaporannya masalah apa, Bapak? Bisa silakan. Laporannya waktu itu kami menceritai adanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Coba-coba yang suka luka itu tidak terwajar. Betul, betul, Bapak. Setelah Bapak Kamaruddin melaporkan, ya Bapak ya, kemudian apakah Bapak Kamaruddin kemudian juga melaporkan pada saudara tentang perkembangan dari laporan yang dilaporkan ke Karesi Matukor? Yang dilaporkan Pak Kamaruddin pada saat itu hanya singkat bahwa asalnya sudah ada terlapor. Sudah ada terlapor. Apakah bisa diterapkan di depan majlis SKM yang mulia? Semuanya yang ada di persidangan yang mulia ini? Siapakah yang saat itu diceritakan oleh saudara kamarik yang teman-teman? Bahwa setelah laporan politik pada tim Matukorri, sudah ada terlapornya. Siapa saja yang menjadi terlapor dalam laporan dari Pak Kamaruddin Mancusa? Yang terlapor pada saat itu semuanya saya lupa. Yang terutama dilaporkannya itu adalah Pak Terji Sambo. Pak Terji Sambo. Jadi hasil dari penyidikan Matukorri berkembanglah semuanya. Pak Terji Sambo. Atasan Noviantra ya. Terus kemudian siapa lagi? Ya secara mendetir, saya lupa. Lupa. Riksant Eliezer? Itu pun saya lupa. Kalau tidak ada itu di laporan saya lupa. Jadi sudah ada terlapor-terlapornya. Kemudian, kata saudara mengetahui bahwa terlapornya kemudian ada tersebut nama? Itu Riksantra Lapa? Itu selama beberapa lama saya mengetahuinya pertama sekali di Indonesia. Sudah ada tersangkat tambahan. Itu Riksantra Lapa. Itu Riksantra Lapa. Iya. Beliau tidak mengetahui secara langsung mengutarakannya sama kami. Iya. Soalnya semuanya perkara ini untuk mengurusnya sudah kami serahkan sepenuhnya sama Pak Kamarutin. Iya. Apakah ketika itu Bapak Kamarutin Simanduta menceritakan kepada saudara, apakah ada langkah-langkah yang terkait dengan investigasi yang Pak Kamarutin Simanduta lakukan? Investigasi... Lupa saya... Lupa... 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 Terima kasih.